Nih, persatu daunnya dijual Rp3.500.000 Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku di Ratna Ningrum Channel Di video kali ini aku akan membahas beberapa jenis dari tanaman hias alokasia Dan seperti biasa, aku akan selalu ingetin teman-teman untuk subscribe channel aku Dan juga aktifkan lonceng supaya channel aku ini makin berkembang Dan teman-teman juga selalu mendapatkan notifikasi dari video-video aku selanjutnya Yang pertama kita kenalan dulu dengan tanaman hias alokasia black velvet Tanaman hias alokasia black velvet mempunyai daya tarik pada daunnya yang lebar Berwarna hijau ke hitaman Lalu juga untuk tulang daunnya berwarna putih dan tangkai daunnya yang pendek Membuat alokasia black velvet terlihat kokoh dan juga sangat eksotis Lalu untuk perawatannya alokasia black velvet ini hanya membutuhkan intensitas cahaya matahari yang sedikit Serta sangat menyukai media tanam yang poros Dan untuk harganya aku melihat para pedagang terutama di media online menjual dengan harga yang sangat beragam Tergantung dari jumlah daunnya dan untuk range harganya mulai dari 100 ribu sampai dengan 2 juta rupiah Yang kedua ini disebut dengan alokasia green silk Dengan karakteristik daun yang berbentuk oval seperti daun keladi tengkorak biasa Namun ini warna daunnya terlihat hijau tua dan gurat daunnya terlihat sangat jelas Sehingga berujung pada penamaan keladi tengkorak hijau atau green silk Atau disebut juga dengan keladi perisai hijau Karena daunnya yang besar terlihat seperti perisai berwarna hijau mengkilap Dan yang di hadapan aku ini alokasia green silknya dihargai dengan harga 1.500.000 rupiah Karena memiliki anakan yang banyak Untuk yang ketiga ini adalah alokasia sente variegata Untuk daunnya ini bisa sangat lebar sekali Ini contohnya aku taruh tangan di atas permukaan daun Dan masih jauh lebih besar daunnya Lalu untuk tingginya ini bisa mencapai 2 meter Dan tanaman ini asli dari Brazil Lalu memiliki nama lain alokasia makrorizos variegata Atau keladi bicolor Disebut bicolor karena memang daunnya yang terdiri dari 2 warna Yaitu hijau dan yang bercorak putih Mengenai harga tanaman ini bisa dibanderol mulai dari yang terkecil Untuk anakan atau bayi itu mulai dari Rp150.000 Dan yang dewasa ini bisa mencapai jutaan rupiah Yang keempat ini adalah alokasia neon friedeck Dan tanaman ini asli berasal dari Amerika Selatan Dengan nama latin kaladium SP Memiliki karakteristik daun yang berwarna hijau gelap Seperti beludru Dan juga tulang daun yang berwarna kuning neon Untuk tanaman ini bisa ditanam di dataran tinggi Ataupun dataran rendah Dengan suhu yang panas ataupun dingin Untuk penempatannya Taruh di tempat yang teduh yang terhindar dari sinar matahari langsung Dan bisa dilakukan penyiraman 1 kali dalam sehari Untuk harganya ini dipatok mulai dari Rp40.000 sampai dengan Rp500.000 Lalu yang kelima ini adalah alokasia capria Tanaman ini dikenal juga dengan sebutan kelari tengkorak Dan ini disebabkan dari tulang rusuk daunnya Yang sangat jelas menyerupai tengkorak Karakteristik lainnya ini terlihat dari daunnya yang besar-besar Padahal tanamannya pendek Lalu untuk perawatannya Taruh alokasia capria ini di tempat yang teduh Karena tidak bisa terkena paparan cahaya matahari langsung Dan untuk penyiraman bisa dilakukan 3-4 kali seminggu Lalu untuk range harganya Ini bisa dibeli mulai dari harga Rp150.000 sampai dengan jutaan rupiah Tergantung dari jumlah daun yang dimiliki Selanjutnya ini yang keenam adalah alokasia tigrina Dan alokasia tigrina ini termasuk alokasia kelas sultan Karena harganya yang sangat mahal Untuk satu daunnya ini dihargai Seharga Rp3.500.000 per satu helai daun Harganya yang sangat mahal ini disebabkan Karena tanaman ini susah untuk ditemui Dan juga untuk perawatannya juga sedikit rumit Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini adalah alokasia homalomena rubesens Karakteristik dari homalomena ini memiliki daun yang berwarna hijau Dengan bentuk seperti waru atau love Alokasia homalomena ini dapat tumbuh dengan tinggi lebih dari 80 cm Dengan diameter daun bisa mencapai lebih dari 5 cm Lalu untuk batang daunnya Jika masih muda akan berwarna merah Lalu jika sudah dewasa Batang daunnya ini akan berubah menjadi hijau tua Dan untuk perawatannya bisa dilakukan penyiraman Satu kali sehari Dan pemupukan dilakukan setiap dua bulan sekali Selanjutnya mari kita berkenalan dengan alokasia sanderiana Atau biasa disebut dengan alokasia telinga kelinci Ciri-ciri dari alokasia sanderiana atau alokasia telinga kelinci ini Memiliki daun yang berwarna hijau tua Dengan daun yang lebar dan memiliki urat yang berwarna perak di permukaan daunnya Dan dengan ujung daun yang berbentuk lancip mirip seperti telinga kelinci Untuk perawatan alokasia ini Sama seperti alokasia-alokasia lainnya Ditaruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung Dan lakukan penyiraman yang tepat Satu kali sehari Dan juga pemupukan dua bulan sekali Selanjutnya kita berkenalan dengan tanaman alokasia black sente Dan jika di awal video tadi kita sudah membahas alokasia sente farigata Maka ini adalah alokasia black sente Dan tanaman hias alokasia black sente ini Bisa mencapai tinggi lebih dari 30 cm Dengan daun yang berwarna hitam atau gelap Ini untuk diameter daunnya bisa mencapai lebih dari 50 cm Dan yang harus kita perhatikan pada saat menanam alokasia black sente ini adalah ukuran potnya Jangan sampai salah Karena ukuran batang alokasia black sente ini sangat besar sekali Dan harus kita sesuaikan dengan besar potnya Dan yang terakhir ini adalah alokasia dragon scale Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton video aku Pasti tahu dong dengan alokasia dragon scale Atau alokasia baginda ini Karena aku sudah dua kali membahas di video aku sebelumnya Untuk teman-teman yang belum nonton bisa cek di link di description box Aku akan taruh linknya Dan untuk alokasia dragon scale ini sama seperti alokasia-alokasia lainnya Tidak begitu menyukai sinar matahari langsung Dan juga sangat menyukai media tanam yang poros Baik teman-teman itu dia 10 jenis alokasia Yang bisa aku sampaikan di video kali ini Jika ada penyampaian kata-kata atau ulasan yang salah Aku mohon diperbaiki Dan teman-teman bisa berkomentar Ya di kolom komentar Dan jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan share di media sosial teman-teman Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Bye-bye